Intro Ya saudara, kepadatan di kota Mekah akan terasa saat jemaah calon haji berdatangan. Sebanyak 7.331 jemaah calon haji Indonesia akan memasuki kota Mekah mulai hari ini. Dan berikut laporan reporter Iman Nurizki. Para jemaah yang sebelumnya telah menonaikan arba atau sholat lima waktu selama delapan hari di Madinah, kini sudah diangkut menggunakan 168 bus menuju Mekah. Kedaker Mekah, Endang Jumali mengatakan 4 kloter yang terdiri dari 1.596 jemaah berangkat perdana pada pukul 7 waktu Arab Saudi. Endang Merinci 4 kloter perdana yang berangkat dari Madinah terdiri dari kloter Sub 2 sejumlah 450 jemaah. Kloter PDG 1 sejumlah 393 jemaah. Kloter SOC 1 dengan 360 jemaah dan JKG 1 sejumlah 393 jemaah. Nah, ya saya telah menyebutkan. Kita akan menerima jemaah hari dari Madinah besok hari. Berangkat dari Madinah sehingga jam 16.00 dan akan kebanyakan jam 13.00 di justru. Setelah kita lihat ini adalah Iswa Tower atau Tower Iswa yang akan menerima water SUB 2 dan PDG 1. Insya Allah diperkirakan jam 13 keempat kloter ini seluruhnya ditempatkan di sektor 11 di wilayah Jarwal atau dekat dengan Masjidil Haram kepada seluruh jemaah yang tiba di Mekah pihaknya berharap agar memprioritaskan waktu untuk ibadah efektifan waktu untuk beribadah digunakan dengan sebaik-baiknya dan selalu menjaga kesehatan jika ada yang ingin berziarah para jemaah diminta agar berkoordinasi dengan regu masing-masing